Pemirsa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta melakukan pengaturan rekayasa operasional kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir pada Minggu 20 Oktober 2024. Pengaturan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan para pengguna jasa kereta api karena pengalihan lalu lintas di beberapa titik akses stasiun Gambir. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta melakukan rekayasa operasional 32 kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka pada Minggu 20 Oktober besok. Pengaturan rekayasa operasional kereta api jarak jauh ini mencakup 27 kereta api keberangkatan dan 5 kereta api kedatangan stasiun Gambir diberhentikan di stasiun Jatindegara untuk proses naik dan atau turun penumpang. Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksfan Henry Wintoko, menyatakan pengaturan dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan di beberapa titik akses stasiun Gambir. PT Kereta Api Daop 1 Jakarta memberikan informasi bahwa Pada saat tersebut mulai pukul 6.30 sampai dengan 23.30 untuk keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir akan diberhentikan luar biasa di stasiun Jatindegara. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi adanya pelanggan yang terjebak kemacetan. Kemudian juga untuk kereta api kedatangan dari wilayah Daop lain akan diberhentikan juga di stasiun Jatindegara. Pengaturan rekayasa operasional kereta api jarak jauh ini diharapkan dapat memudahkan penumpang dalam mengakses layanan kereta api meskipun terjadi pengalihan arus lau lintas di sekitar stasiun Gambir. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. KAI Komuter melakukan pengaturan khusus frekuensi dan headway perjalanan kereta rel listrik. KRL jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal hari ini 19 sampai dengan besok 20 Oktober 2024. Ya inilah dia Pembirsa, kami hadirkan untuk Anda. Bagaimana kemudian skema pengaturan khusus komuter lain Jamboretabek mulai dari tanggal 19 sampai 20 Oktober 2024. Ada sejumlah frekuensi perjalanan mulai dari komuter lain Bogor, Cikarang, Rangkas Bitung, Tangerang, dan juga Tanjung Priu. Kita bisa lihat Pembirsa dan juga Andro ya bahwa headway interval perjalanan untuk komuter lain Bogor-Depok ini hanya 5 menit saja Andro. Dan kalau dilihat memang bagi masyarakat yang ingin menuju ke titik pesta rakyat di dekat istana maupun Bundaran HI masyarakat bisa turun di stasiun Juanda baik itu yang berasal dari Bekasi, dari Bogor, maupun dari Tangerang. Memang untuk besok hari yang spesial pelantikan Presiden secara jumlah perjalanan kereta api juga untuk Bogor sendiri disiapkan sekitar 379 perjalanan dianjurkan masyarakat untuk turun di stasiun yang memang relatif bisa menjangkau titik-titik pesta rakyat di Sudirman, Tamrin. Ya betul sekali. Kemudian juga kita hadirkan juga untuk Anda bagaimana headway interval perjalanan tidak hanya komuter lain Bogor dan kemudian juga kami hadirkan untuk di gedung MPR-DPR ini dapat dari stasiun Palmerah kemudian juga ada stasiun karet Pemirsa dan juga ada di stasiun Sudirman. Ini jaraknya dekat sekali dari sekitar 0,1 km sampai 1,5 km saja Pemirsa untuk Anda yang ingin menempuh perjalanan.